Berikut daftar negara yang berhasil lolos keputaran ketiga atau ronde ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, serta daftar kelasemen, daftar top score, dan jadwal pertandingan berikutnya. Berikut ini hasil pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, di putaran kedua tadi malam, hari Kamis, 6 Juni 2024. Hasil pertandingan di grup F, Timnas Indonesia, versus Timnas Irak, pertandingan berakhir dengan skor 0-2 untuk kemenangan Timnas Irak. Berikutnya hasil pertandingan masih di grup F, Timnas Vietnam, berhasil menang 3-2, versus Timnas Filipina. Berikutnya hasil pertandingan di grup D, Timnas Kyrgyzstan, berhasil ditahan imbang 1-1 oleh Timnas Malaysia, dan hasil pertandingan Cina Taipei, versus Oman, pertandingan dimenangkan Timnas Oman, dengan skor 0-3. Selanjutnya hasil pertandingan di grup E, Timnas Hongkong, kalah 2-4, versus Timnas Iran, dan hasil pertandingan masih di grup E, Timnas Uzbekistan, versus Turkmenistan, pertandingan berakhir dengan skor 3-1, untuk kemenangan Uzbekistan. Selanjutnya hasil pertandingan di grup C, Timnas Cina, berhasil ditahan imbang 1-1 oleh Timnas Thailand, hasil berikutnya masih di grup C, Timnas Korea Selatan, berhasil menang besar 0-7, versus Timnas Singapura. Berikutnya hasil pertandingan di grup B, Timnas Myanmar, versus Timnas Jepang, pertandingan berakhir dengan skor 0-5, untuk kemenangan Timnas Jepang, dan hasil pertandingan masih grup B, Timnas Korea Utara, berhasil menang 1-0, versus Timnas Suria. Berikut daftar klasemen, kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, di putaran kedua. Di grup A, di peringkat pertama, Qatar, dengan perolehan 13 poin, peringkat kedua, India, dengan perolehan 5 poin, di peringkat ketiga, Afghanistan, dengan perolehan 5 poin, dan di peringkat keempat, Kuwait, dengan perolehan 4 poin, Timnas Qatar, memastikan diri jadi juara grup A, dan lolos ke putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Di grup B, di peringkat pertama, Jepang, dengan perolehan 15 poin, peringkat kedua, Suria, dengan perolehan 7 poin, di peringkat ketiga, Korea Utara, dengan perolehan 6 poin, dan di peringkat keempat, Myanmar. Dengan perolehan 1 poin, Timnas Jepang, memastikan diri jadi juara grup B, dan lolos ke putaran ketiga, sedangkan Myanmar tersingkir atau gugur. Di grup C, di peringkat pertama, Korea Selatan, dengan perolehan 13 poin, peringkat kedua, China, dengan perolehan 8 poin, di peringkat ketiga, Thailand, dengan perolehan 5 poin, dan di peringkat keempat, Singapura, dengan perolehan 1 poin, Timnas Korea Selatan, memastikan diri jadi juara grup C, sedangkan Timnas Singapura tersingkir atau gugur. Di grup D, di peringkat pertama, Oman, dengan perolehan 12 poin, peringkat kedua, Kyrgyzstan, dengan perolehan 10 poin, di peringkat ketiga, Malaysia, dengan perolehan 7 poin, dan di peringkat keempat, China Taipei, dengan perolehan 0 poin, Timnas Oman, memastikan diri lolos ke putaran ketiga, sedangkan China Taipei tersingkir. Berikutnya di grup E, di peringkat pertama, Iran, dengan perolehan 13 poin, peringkat kedua, Uzbekistan, dengan perolehan 13 poin, di peringkat ketiga, Turkmenistan, dengan perolehan 1 poin, dan di peringkat keempat, Hongkong, dengan perolehan 1 poin, Timnas Iran, dan Uzbekistan, memastikan diri lolos ke putaran ketiga, sedangkan Timnas Turkmenistan, dan Hongkong, tersingkir atau gugur. Di grup F, di peringkat pertama, Irak, dengan perolehan 15 poin, peringkat kedua, Indonesia, dengan perolehan 7 poin, di peringkat ketiga, Vietnam, dengan perolehan 6 poin, dan di peringkat keempat, Filipina, dengan perolehan 1 poin, Timnas Irak, memastikan diri jadi juara grup F, dan lolos ke putaran ketiga, sedangkan Filipina tersingkir atau gugur. Di grup G, di peringkat pertama, Arab Saudi, dengan perolehan 13 poin, peringkat kedua, Jordania, dengan perolehan 10 poin, di peringkat ketiga, Tajikistan, dengan perolehan 5 poin, dan di peringkat keempat, Pakistan, dengan perolehan 0 poin, Timnas Arab Saudi, dan Jordania, memastikan diri lolos ke putaran ketiga, sedangkan Tajikistan dan Pakistan, tersingkir. Di grup H, di peringkat pertama, Uni Emirat Arab, dengan perolehan 15 poin, peringkat kedua, Bahrain, dengan perolehan 10 poin, di peringkat ketiga, Yaman, dengan perolehan 4 poin, dan di peringkat keempat, Nepal, dengan perolehan 0 poin, Timnas Uni Emirat Arab, dan Bahrain, memastikan diri lolos ke putaran ketiga, sedangkan Timnas Yaman, dan Nepal, tersingkir atau gugur. Dan yang terakhir di grup I, di peringkat pertama, Australia, dengan perolehan 15 poin, peringkat kedua, Palestina, dengan perolehan 8 poin, di peringkat ketiga, Lebanon, dengan perolehan 3 poin, dan di peringkat keempat, Bangladesh, dengan perolehan 1 poin, Timnas Australia, dan Palestina, memastikan diri lolos ke putaran ketiga, sedangkan Lebanon dan Bangladesh, tersingkir atau gugur. Berikut daftar negara yang berhasil lolos ke babak putaran ketiga, atau ronde ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Yang pertama, Timnas Qatar, kedua, Timnas Jepang, yang ketiga, Timnas Korea Selatan, keempat, Timnas Oman, yang kelima, Timnas Iran, yang keenam, Timnas Uzbekistan, ketujuh, Timnas Irak. Yang kedelapan, Timnas Arab Saudi, kesembilan, Timnas Jordania, yang kesepuluh, Timnas Uni Emirat Arab, kesebelas, Timnas Bahrain, yang kedua belas, Timnas Australia, dan yang ketiga belas, Timnas Palestina. Inilah untuk sementara 13 negara yang berhasil memastikan diri lolos ke putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Berikut ini daftar negara yang gagal lolos ke putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Yang pertama, Timnas Myanmar, kedua, Timnas Singapura, yang ketiga, Timnas China Taipei, Keempat, Timnas Turmenistan, yang kelima, Timnas Hongkong, keenam, Timnas Filipina, yang ketujuh, Timnas Tajikistan, kedelapan, Timnas Pakistan, yang kesembilan, Timnas Yaman, kesepuluh, Timnas Nepal, yang kesebelas, Timnas Lebanon, dan kedua belas, Timnas Bangladesh. Inilah negara yang sudah dipastikan tersingkir, atau gagal lolos ke putaran ketiga. Berikut ini daftar top skor sementara, kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, di putaran kedua. Di peringkat pertama, Ali Almoes, dari Qatar, dengan mengoleksi tujuh gol, serta ada San Hongmin, dari Korea Selatan, dengan tujuh gol. Peringkat kedua, Wulei, dari China, dengan mengoleksi lima gol, serta ada Ayase Ueda, dari Jepang, dengan mengoleksi lima gol, Moussa Altamari, dari Jordania, dengan mengoleksi lima gol, dan Mehdi Taremi, dari Iran, dengan mengoleksi lima gol. Berikut ini jadwal pertandingan terakhir, kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, di putaran kedua. Pada hari Selasa, 11 Juni 2024, akan ada pertandingan terakhir, di Grup F, Timnas Indonesia, akan menghadapi Timnas Filipina, di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta, jam 19.30 WIB, disiarkan live Indosiar, dan video. Jadwal berikutnya, ada pertandingan di Grup D, Timnas Malaysia, versus China Taipei, jam 20 WIB, dan di jam 1 dini hari, ada pertandingan Timnas Irak, versus Timnas Vietnam. Terima kasih telah menonton, nantikan update berikutnya, seputar kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.